Intro Miris, negara mayoritas muslim terbukti lebih doyan korupsi ketimbang negara kafir By Saifuddin Ahmad Saya percaya bahwa agama di seluruh dunia mengajarkan kebaikan Saya percaya agama saya yang saya peluk yaitu Islam mengajarkan kebaikan Saya juga percaya bahwa jika seluruh pemeluk agama menjalankan agamanya dengan baik Maka kehidupan akan sangat indah dan tidak akan ada kejahatan Bahwa kemudian ada pemeluk agama yang melakukan kejahatan itu hanya oknum Jangan salahkan agamanya Tapi silahkan yang mengaku beragama Tapi tidak menjalankan ajaran agamanya Sebagai seorang muslim Sedih rasanya membaca berita yang isinya berupa laporan Dari lembaga transparansi internasional tahun ini Memperlihatkan 57 negara mayoritas muslim lebih parah korupsinya ketimbang negara barat ataupun kafir Meski umat Islam mempunyai ajaran luhur Seperti sholat, puasa, pergi haji, membaca Al-Quran dan menjalankan sunnah nabi Namun justru komunitas muslim di dunia dikenal sebagai yang paling korup Dikutip dari laman Huffington Post Mekan lalu Dari 176 negara yang disurveh soal korupsi 10 negara dengan praktik korupsi terburuk terjadi di negara mayoritas muslim Seperti Irak, Somalia, Afghanistan, Libya, Syria, dan Yemen Orang boleh saja mengatakan negara-negara itu parah korupsinya karena tengah mengalami konflik atau perang Tentu saja kondisi perang memang bisa membuat orang mengalami kematian, kelaparan, sakit, dan depresi Apapun yang dilakukan untuk bertahan hidup termasuk korupsi Namun pada kenyataannya korupsi juga terjadi di negara muslim yang tidak mengalami konflik atau perang Indonesia, Pakistan, Bangladesh yang penduduk muslim yang secara total mencapai 30% dari umat kesehatan di dunia Termasuk parah korupsinya Indonesia berada di peringkat 90, Pakistan 116, dan Bangladesh 145 Mesir yang dikenal sebagai negara rujukan hukum Islam dan Al-Azharnya Masih lebih korup ketimbang Indonesia yaitu di peringkat 108 Nigeria negara muslim di Afrika berada di urutan 136 Bersama Libyanan dan Kyrgyzstan yang juga mayoritas muslim Iran yang menjadikan Islam sebagai bagian daripada revolusi sosial dan ekonomi Berada di peringkat 131 Sementara rival utamanya Israel ada di urutan 28 Terlepas dari benar tidaknya laporan tersebut Melihat realita di Indonesia, praktik korupsi Indonesia memang terhitung mengkhawatirkan Mirisnya beberapa pelaku korupsi justru orang muslim yang tampil luarnya terlihat religius Mereka lah sejatinya seorang penisah agama Mereka menjadikan simbol agama hanya sebagai tamang untuk menutupi kejahatannya Tidak berlebihan jika ahok mampu tampil mendobrak kebaparan para edut politik yang beragama Islam Ahok yang seorang non-muslim justru tampil sebagai pejabat yang bersih Antisiop dan korupsi Ahok berhasil menampar pejabat muslim yang ternyata melakukan tindak korupsi Mengapa ahok bersih? Karena ahok menjadikan ajaran agama yang dipelukannya sebagai penduman hidup Sebaliknya pejabat muslim yang korupsi tidak menjadikan ajaran agama Islamnya sebagai penduman hidup Namun sebagai tamang untuk menutupi kejahatannya Jika seperti ini siapa yang sebenarnya menodai agama? Dengan realitas seperti ini akan sangat berbahaya jika pula pikir kita masih kaku Tradisional dan menganggap siapapun pejabat dan pemimpin negara asalkan dia muslim Bahkan kalau sampai muncul pemikiran bahwa pejabat muslim yang korupsi lebih baik daripada pejabat non-muslim Yang bersih karena dianggapnya pejabat muslim yang korupsi akan masuk surga Jika pula pikir masyarakat masih seperti ini Maka jangan harap Indonesia akan menjadi negara besar Makmur, sejahtera, serta keadaan sosial benar-benar terwujud Terlalu gegabah jika hanya memilih pejabat pemerintahan Hanya melihat faktor agama Melihat kompetensi jauh lebih urgent Islam mengajarkan bahwa urusan yang diserahkan kepada orang yang berkompetensi di bidang tersebut hanya akan membuat kerusakan Islam tidak mengajarkan pada seluruh bidang seperti bidang pemerintahan diserahkan kepada orang Islam Tidak semua orang Islam menguasai berbagai bidang Meskipun dalam cara Islam memiliki para ilmuwan-ilmuwan yang hebat Namun realita pada saat ini ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang-orang yang notabene bukan muslim Beberapa ulama juga berpendapat bahwa boleh pemimpin administratif dalam pemerintahan negara diserahkan kepada non-muslim Apalagi jika terbukti non-muslim tersebut memang berkompetensi Bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat serta besi dan korupsi Tentu sifatnya lebih pantas dijadikan pemimpin dibandingkan orang Islam yang tidak memiliki kompetensi mengurus urusan administrasi negara Membaca berita ini membuat saya merindukan sosok Ahok yang non-muslim tapi bersih dari korupsi Seandainya pejabat muslim di Indonesia meniru jejak Ahok Indonesia mungkin akan menjadi anomali Ketika transparansi internasional tahun ini memperlihatkan 57 negara mayoritas muslim lebih parah korupsinya ketimbang negara barat atau kafir Indonesia menjadi negara yang tidak termasuk karena tingkat korupsinya rendah Hal ini jika pejabat muslim di Indonesia meniru jejak Ahok Demikian diterus oleh Syafuddin Ahmad Terima kasih 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 Terima kasih